Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini adalah hari hari sasa untuk bertemu terima mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan materinya Denda Keterlambatan Pekerjaan. Kalau memahapkan materi, mahasiswa diharapkan untuk istiapisan dulu yang ada di classroom. Yang ini sudah dibagikan. Untuk tidak memperpanjang, langsung saja untuk memahapkan materi diperlukan kepada Pak Roni. Ya, Ibu Anissa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu lagi. Jadi ini di pertemuan kelima, saya memilih suatu topik Denda Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi. Jadi karena kita orang teknis sipil, ya kita akan cerita masalah konstruksi, masalah teknis sipil. Nah, Denda Keterlambatan Pekerjaan ini saya ambil berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Jadi tentu ya, aspek hukumnya yang saya sajikan adalah ya, Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Ya, tentu sebelumnya sudah ada ya, peraturan-peraturan atau aspek hukum lainnya sebelum ini. Dan mengenai masalah denda ini, ya, denda ketelambatan, itu ada hal-hal yang yang apa, yang sering terjadi juga, ya. Jadi bukan sesuatu hal yang abnormal. Ini adalah hal-hal yang normal yang diatur di dalam kontrak kerja konstruksi. Kita lihat, sebelum Perpres Nomor 16 Tahun 2018, itu ada beberapa peraturan yang juga mengatur ya, tentang pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu di dalamnya termasuk pengaturan masalah denda. Dimulai dari Peraturan Presiden, Pepres Nomor 54 Tahun 2010, ya, itu ada mengalami juga ada perubahan-perubahannya. perubahan pertama, ya, kemudian perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Jadi, Perpres Nomor 54 itu tahun 2010 ada empat kali perubahan. Di perubahan pertama, pada 2011, ya, itu ada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, itu adalah perubahan yang pertama. Jadi, pada tahun 2011. kemudian, perubahan kedua, pada tahun 2012, yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Dan perubahan ketiga, itu pada tahun 2014, itu diatur di Perpres Nomor 172 Tahun 2014. yang perubahan keempat, pada tahun 2015, dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Jadi, Peraturan 54 ini masih digunakan, tetapi diadakan perubahan-perubahan, ya, dengan Peraturan Presiden juga, perubahan-perubahannya. Nah, dari tahun 2010, diadakan perubahan-perubahan 2011, 2012, 2014, dan 2015. Nah, dan yang akan kita lihat hari ini, ya, adalah perubahannya pada 2018, yaitu diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. 2018. Kita lihat, ya, sebelum Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini, ya, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang denda ketelabatan. Dan kita akan melihat apa bedanya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. 2018. Nah, pada Pasal 93, Perpres 54 Tahun 2010, tentang pemutusan kontrak. Itu saya garis bawahi, dan saya buat tanda merah, katanya PPK dapat memutuskan kontrak secara setiha, apabila denda ketelabatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia jasa, kontraktor yang salah, akibat kesalahan kontraktor, ya, sudah melampaui 5% dari nilai kontrak. Jadi, kalau dendanya sudah mencapai 5%, ya, kata Pasal 93, Perpres 54 Tahun 2010, ya, PPK, ya, dapat memutuskan kontrak secara sepihak. Tentu tanya, apa itu PPK? Ini gitu. PPK itu apa? Lihat. Di sebelah kanan itu ada ada gambar, ya, ini pertanyaan siapa nih PPK? Nah, di sebelah bawahnya, PPK itu adalah Pejabat Pembuat Komitmen, ya, atau PPK. Jadi PPK ini bisa ditunjuk oleh pengguna anggaran. Nanti di atas PPK masih ada, hebat dari kementerian, ya, ada pengguna anggaran. Nah, dia dapat menunjuk PPK. Jadi PPK ini, kalau zaman sebelum ini, mungkin dikatakan, ya, hampir sama dengan PIMPRO, pemimpin proyek itu yang PPK. Terus kita lihat lagi, tadi Pasal 93, sekarang Pasal 120, Perpres nomor 54 Tahun 2010, tentang sanksinya. Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 S1, penyedia barang dan jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per mil dari harga kontrak atau bahagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. Jadi, disini dikatakan bahwa kalau terlambat akibat kesalahan penyedia jasa, penyedia jasa dapat dikenakan denda sebesar 1 per 1000 atau dikatakan 1 per mil dari harga kontrak atau bahagian kontrak. Mungkin saya jelasin sedikit yang dari harga kontrak itu adalah total kontrak. Misalnya kita ingin membangun 2 gedung atau tambah pekerjaan halaman, itu total kontraknya 1 miliar. Berarti dari 1 miliar. Itu yang dikatakan dari total kontrak. Kalau dari bahagian kontrak, dikatakan mungkin yang satu gedungnya belum selesai 300 juta, yang lainnya sudah selesai dapat diserah terimakan, itu dari bahagian kontrak. Berarti denda terhadap yang bangunan yang belum bisa dimanfaatkan, yaitu 300 juta dalam contoh yang saya berikan. Jadi itu yang dimaksud dengan dari harga kontrak atau dari bahagian kontrak. Jadi setiap hari keterlambatan itu didenda 1 perseribu dari harga kontrak atau bahagian kontrak dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu ada jaminan jaminan pelaksanaan berupa garansi bank atau dari asuransi. peraturan denda ketelambatan proyek tersebut telah direvisi menjadi ini walaupun direvisi tapi yang tadi yang saya kutip itu pasal 1.18 itu yang sudah direvisi yang di bagian bawah tapi ini sudah diatur dalam pasal 120 perpres 70 tahun 2012 yang saya garisbawahi dan dengan warna merah bahwa dikenakan denda ketelambatan 1 perseribu dari nilai kontrak atau bahagian kontrak untuk setiap hari ketelambatan. Jadi di perpres 5 yang belum ada perubahan itu tidak muncul dari bahagian kontraknya jadi perbedaannya ada bahagian kontraknya di sini. Cuma tetap catatannya di sini tidak melampaui jaminan pelaksanaan. Kemudian kita lihat ke pepres nomor 16 ini tahun 2018 yaitu sesuai dengan topik kita hari ini kita akan melihat denda keterlambatan pekerjaan berdasarkan pepres nomor 16 tahun 2018 di pepres ini mengatakan jika terjadi ketelambatan penyelesaian pekerjaan penyedia dikenakan 1 perseribu atau 1 permil dari nilai kontrak atau 1 perseribu atau 1 permil dari nilai bahagian kontrak untuk setiap hari ketelambatan. Jadi di sini ditegaskan sama dengan pepres tadi 70 itu dari nilai kontrak atau bagian kontrak. Nah di sini ada pengguna anggaran maksud pengguna anggaran apa saya ingin ada istilah itu tadi kan di atas PPK masih ada pengguna anggaran jadi ini saya kutip penertian atau definisi dari pengguna anggaran bahwa pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran yang berada di kementerian lembaga bahagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan dengan institusi pengguna anggaran pendapat dan sebagainya itu itu yang dimaksud dengan pengguna anggaran jadi tadi ada PPK dan dia bisa ditunjuk PPK adalah orang yang ditunjuk oleh pengguna anggaran dan dapat mengwakili pengguna anggaran nah lebih lanjut tentang Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa kadang dijumpai terjadi cerah janji oleh para pihak baik yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK maupun penyedia barang atau jasa hal ini tentu akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan baik dari segi penurunan kualitas pekerjaan kurangnya kuantitas dan ketidaktepatan waktu penyelesaian pekerjaan dengan demikian dalam berkontrak harus diatur tentang sanksi dan kompensasi yang yang akan diterima oleh para pihak yang melakukan perjanjian nah keterlambatan pekerjaan keterlambatan pekerjaan adalah kondisi di mana pelaksanaan pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai ketentuan dalam kontrak ketelambatan pekerjaan dapat diakibatkan oleh beberapa hal kita lihat hal apa saja yang pertama bisa menyebabkan ketelambatan adalah kondisi kahar artinya bahasa lainnya sebelumnya dikatakan force major jadi suatu kondisi di luar daripada daripada kekuasaan yang bisa daripada yang bisa dilakukan oleh para pihak terutama penyedia jasa mungkin untuk kondisi kahar ini menurut peperas nomor 16 tahun 2018 keadaan kahar adalah suatu keadaan yang diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajipan yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi jadi artinya tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam kontrak karena ada suatu kejadian yang luar dikehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya jadi itu pengertian kondisi kahar kemudian yang kedua yang dapat menyelesaikan pekerjaan terlambat adalah perubahan atau penambahan volume pekerjaan kalau ada tambah volume atau ada perubahan itu jelas akan terjadinya keterlambatan atau terjadinya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan untuk item kedua kita lihat definisinya bahwa perubahan atau penambahan volume pekerja perubahan kondisi lapangan dibandingkan dengan pada saat perencanaan misalkan di perencanaan itu bangunan itu elevasinya cuma 30 cm dari jalan lingkungan tau-tau diadakan perubahan menjadi 1,10 cm wah ini elevasinya dinaikkan itu kan terjadi perubahan pekerjaan dan penambahan pekerjaan jadi di dalam pelaksanaan tidak sesuai lagi dengan perencanaan karena ada instruksi diadakannya perubahan dalam konteks yang saya memberi contoh ada perubahan elevasi tentu akan berdampak pada perubahan volume pada pekerjaan yaitu terjadi pengurangan atau penambahan volume pekerjaan kalau dia kurangi berkurang kalau terjadi penambahan ya akan berlambah jadi kondisi seperti ini tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan termasuk terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan nah yang ketiga yang ketiga adalah kesalahan pelaksanaan pekerjaan jadi kan tidak tertutup kemungkinan kontraktor tentu tidak tertutup kemungkinan melaksanakan kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan jadi kalau ada pelaksanaan pekerjaan itu mungkin terjadi perbaikan terjadi waktu penyelesaian yang lebih panjang ini keterangan mengenai kesalahan pelaksanaan pekerjaan jadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dapat juga terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan pelaksanaan pekerjaan menyelesaikan pekerjaan menyelesaikan pekerjaannya yang menyebabkan progres pekerjaan tidak dapat dicapai sesuai rencana kerja yang diperjanjikan pemberlakuan dendah ketelambatan jadi sebagaimana ditentukan yang tertuang dalam pasal 56 ayat 2 perpres nomor 16 tahun 2018 bahwa apabila PPK memberi kesempatan kepada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan maka kedua belah pihak akan menandatangani perpanjangan waktu kontrak dengan dikenakan denda keterlambatan senilai satu per mil sampai sini saya ingin menjelaskan bahwa kalau memang sudah terlambat dan dikenakan denda satu per mil jika PPK tadi meyakini bahwa kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik PPK akan memberi kesempatan dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang disertai dengan denda itu diatur dalam kontrak tambahan yang disebut dengan adendum itu penjelasannya kemudian ini dimana perhitungan mengenai denda dari nilai kontrak sebelum pajak perubahan nilai PPN sebagaimana ditentukan dalam pasal 7.9 ayat 4 dan 5 jadi yang denda 1 per mil tadi itu di luar PPN di luar PPN kita akan melihat bagaimana denda terhadap total kontrak dan denda terhadap bahagian kontrak jadi bagaimana perhitungan besarnya pengenangan denda apakah dari nilai kontrak atau nilai bahagian kontrak denda dari nilai total kontrak kita lihat dulu dari total kontrak ini saya sertai dengan contoh jadi pemberlakuan mengenai denda keterlambatan senilai kontrak diterapkan pada pekerjaan yang tingkat kemanfaatannya baru dapat dicapai oleh pengguna barang apabila pekerjaan telah selesai secara keseluruhan misalkan ini saya bacakan contohnya dulu nanti kalau ada contoh lain saya tambahkan seperti pekerjaan pembuatan satu unit gedung yang dapat diterima manfaatnya oleh pengguna apabila pekerjaan pembangunan gedung tersebut sudah selesai secara utuh maka pengenaan denda pada nilai kontrak adalah total kontrak jadi misalnya kita kontraktor suatu kontraktor membangun suatu ofis kantor pada saatnya sudah bisa serah terima tetapi mungkin kantor itu belum dicat atau ada bahagian pelafon yang belum selesai dikerjakan atau bahagian lantai yang belum selesai dikerjakan ya tentu si owner itu tidak bisa memanfaatkan ya gak bisa memanfaatkan kantor sebut maka itu dia dikenakan denda ya terhadap total kontrak ya mungkin berbeda dengan contoh dari bahagian kontrak artinya kalau contoh bahagian kontrak misalnya kantor sudah bisa dimanfaatkan sedangkan pekerjaan lain di luar kantor yang belum bisa dimanfaatkan tentu yang belum bisa dimanfaatkan itu adalah kita denda terhadap bahagian itu saja itu yang dikatakan bahagian kontrak jadi contoh yang ini ini adalah terhadap total nilai kontrak dalam perhitungannya nilai kontrak sebesar 25 miliar PPN-nya 10% berarti 2,5 miliar 2,5 miliar jadi 2,5 miliar 25 miliar PPN-nya 2,5 miliar total nilai kontrak 27,5 miliar denda sebesar 1 per seribu kali 25 miliar bukan kali 27,5 miliar jadi perharinya di denda 25 juta itu perharinya bagaimana perhitungan besarnya mengenai denda apakah dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak ini diulangi lagi diulangi lagi yang tadi saya sampaikan bahwa tergantung tingkat manfaatnya mungkin di sini juga ada contoh di sini jadi sebaiknya pekerjaan konstruksi dari nilai kontrak ini ada pertanyaan dari nilai kontrak namun untuk pekerjaan konstruksi gedung yang dapat dipersiapkan misalkan 2 gedung dapat juga menggunakan denda ketelambatan dari masing-masing gedung artinya gedung yang tadi dapat dimanfaatkan 1 gedungnya misalkan jadi kalau 1 gedung bisa dimanfaatkan dendanya terhadap 1 gedung yang belum bisa dimanfaatkan ini ada contoh lagi ada kontrak 2 gedung yang masing-masing 3 lantai denda ketelambatan dari bahagian kontrak kontrak berakhir 30 September prestasi 1 gedung bisa diserah terimakan 1 gedung lagi baru selesai 2 lantai denda ketelambatan bahagian dari 1 gedung atau dari bahagian atau dari 1 gedung dari 2 gedung atau 1 gedung jadi ada 2 gedung 1 gedung bisa dimanfaatkan dan 1 gedung lagi belum diserah terimakan maka denda ketelambatan dari 1 gedung itu menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 ini ada contoh lagi kali ini denda dari bahagian kontrak ini saya berikan contoh contoh dendanya jadi pemberlakuan pengenaan denda ketelambatan senilai bahagian kontrak sebahagian kontrak diterapkan pada pekerjaan apabila terdapat sebahagian pekerjaan yang sudah selesai dan memiliki manfaat bagi pengguna contoh pada pekerjaan pembangunan komplek perkantoran yang dikontrakkan dengan jangka waktu selama 150 hari kalender dimulai pada tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 13 Juni 2018 dengan nilai kontrak 10,5 miliar sebelum PPN yang terjadi dari pekerjaan pembangunan gedung kantor senilai 8 miliar pembangunan tempat parkir senilai 1 miliar pembangunan pagar dan halaman senilai 1,5 miliar pada saat berakhir kontrak 13 Juni 2018 pembangunan kantor gedung kantor telah selesai 100% sedangkan progres pembangunan tempat parkir dan pembangunan pagar dan halaman baru mencapai 80% bagaimana pemberlakuan pengenaan denda ketelabatan jika terjadi ketelabatan pada pembangunan tempat parkir dan pembangunan pagar dan halaman maka pengenaan denda ketelabatan dapat dikenakan pada nilai pekerjaan pembangunan tempat parkir pagar dan halaman saja jadi kantor tidak ya jadi perhitungan dendanya menjadi 1 per mil kali 2 itu 1 per mil terhadap 2,5 miliar berarti 2,5 juta untuk setiap hari ketelabatan nah disini ada catatan pengenaan denda ketelabatan apakah senilai kontrak atau bagian kontrak seharusnya sudah tertuang dalam rencana kontrak yang disusun oleh PPK sebelum tender dilaksanakan nah jadi mengenai sanksi dan denda ini itu harusnya sudah tertuang di dalam kontrak selanjutnya pada waktu melakukan validasi dan finalisasi rancangan kontrak PPK menetapkan kepastian pengenaan denda ketelabatan pada bagian kontrak mana mengenai denda ketelabatan senilai bahagian kontrak itu akan diterapkan mengikuti metode kerja yang ditawarkan oleh penyedia dalam dokumen penawaran tolong speaker yang lainnya supaya enggak mahasiswa speaker terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Kalau sebelumnya, sebelum Perpres 16 tahun 2018 itu dibatasi besarnya keterlambatan sampai 5%. Tapi di Perpres nomor 16 tahun 2018 itu tidak diatur. Tergantung dari lamanya tambahan waktu. Jadi tergantung berapa lama, itulah besarnya denda keterlambatan. Tergantung dari lamanya keterlambatan waktu yang dibutuhkan oleh penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persetujuan dengan PPK. Oleh karena itu, apabila PPK dengan penyedia sepakat untuk memperpanjang jangka waktu kontrak dengan mengadindungkan kontrak sesuai dengan kesepakatan perpanjang waktu pemberian kesempatan, maka kepada penyedia diwajibkan memperbaharui jaminan pelaksanaan apabila ada dengan nilai sebesar nilai denda hari keterlambatan. Misal, kedua pihak sepakat untuk memperpanjang pelaksanaan kontrak selama 90 hari kalender. Maka sebelum kontrak perpanjangan ditandatangani, penyedia harus terlebih dahulu memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan dengan menambah nilai jaminan pelaksanaan dari 5% menjadi 9% kontrak. Namun apabila tambahan waktu penyelesaiannya pekerjaan ini, pekerjaan dengan nilai denda akumulasi sebesar 5% kontrak, maka jaminan pelaksanaan tetap 5%. Hanya jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan yang harus diperpanjang oleh penyedia, mengikuti tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah ini pengenaan denda keterlambatan dalam pengadaan barang. Kemudian tentu kita akan bertanya dulu, apa itu denda? Tadi kita sudah cerita masalah denda. Denda itu apa? Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan hanya kepada pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Jadi itu pasal 2 ayat 1 PP nomor 28 tahun 2008. Denda dalam pengadaan barang dan jasa merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia. Itu di lampiran peraturan LKPP nomor 9 2018, angka 7.19. Dasar hukum denda keterlambatan termuat dalam pasal 56 ayat 2 dan standar dokumen pengadaan SDP, Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, di mana denda keterlambatan dimuat dalam ardendong kontrak terkait pemberian kesempatan. Lebih jauh pasal 78 ayat 5 huruf F disebutkan bahwa denda keterlambatan disebabkan karena penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak atau karena perbaikan cacat mutu. Sedangkan besarnya denda keterlambatan 1 per mil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dimuat dalam pasal 7.9 ayat 4. Bentuk denda keterlambatan. Ini denda. Jadi denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan itu disebabkan adanya kekurangan pekerjaan yang belum dipersiapkan. Kemudian denda keterlambatan dalam perbaikan cacat itu disebabkan oleh adanya cacat mutu. Kemudian cacat mutu yang terjadi sampai pada masa pemeliharaannya. Kemudian denda terkait dengan pelanggaran ketentuan subkontrak. Ini saya mengambil suatu artikel. Di sini dia mengatakan bahwa perpres nomor 2018 itu batasan waktu sampai dengan 50 hari, sedangkan peraturan Menteri Keuangan sampai dengan 90 hari. Ini adalah dari suatu artikel. Tetapi kalau saya mencermati pepres nomor 2018 itu secara gamblang tidak diatur yang 50 hari itu. Jadi yang diatur adalah dalam keputusan Menteri. Tapi ini yang saya ambil artikel ini. Ini karena ini saya kutip, saya sajikan di sini. Ini dikatakan pepres nomor 16 2018 itu maksimal 5%. Setelah saya cermati di pepresnya secara gamblang tidak ada. Walaupun saya kutip artikel ini ada di sini. Ini untuk perbandingan saja. Jadi kenapa? Nanti diatur bisa ada sampai 9%, itu diatur di peraturan Menteri Keuangan. Kalau di sini dikatakan nomor 243, PMK 05, garis mereng 2015. Nanti kita akan lihat. Ini menurut pepres nomor 16 2018 ini, bahwa pemerintah tidak mengatur mengenai jangka waktu maksimal pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia. Jadi di sini kayaknya final ya, bahwa pepres 16 2018, pemerintah tidak mengatur, ini saya garis bawah ini, bahwa pemerintah tidak mengatur mengenai jangka waktu maksimal pemberi kesempatan penyelesaian pekerjaan. Namun di sini dikatakan, itu diatur bukan dalam kepres, tapi di dalam peraturan Menteri. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang keuangan, peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pekerjaan bersumber pada dana APBD diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri, yang penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, peraturan Menteri dalam negeri, itu paling lambat 90 hari. Itu yang di peraturan mendagri, itu paling lambat 90 hari, terhitung sejak. Sejak peraturan Presiden nomor 16 ini, jadi ada peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, yang tadi, ini saya kutip lagi, yang tadi di slide tadi, di PPT, itu ada peraturan Menteri nomor 243, PMK 05-2015, itu yang diatur 90 hari. Jadi paling lambat 90 hari. Jadi dibatasi 90 hari. Sedangkan di perpres yang nomor 16 tadi, tidak diatur. Dan kita ini ada ekspektasi. Ekspektasi itu adalah, data lainnya adalah, kita berkeyakinan akan terjadi sesuatu, misalnya kita ada berkeyakinan, ini akan terjadinya. Denda atau pelanggaran, pada hal-hal itu, hal-hal tersebut bisa dihindari. Jadi pelanggaran yang timbul karena cidra janji, wanprestasi, wanprestasi itu, keterlambatan melampaui sekian persentase. Itu dikatakan wanprestasi. Atas perjanjian kontrak, antara pengguna anggaran, atau PA, KPA, PPK, dengan penyedia barang, jasa. Ini akan sangat minim terjadi, jika dilakukan. Jadi pelanggaran itu bisa kita minimalisir, jika kita melakukan pengendalian kontrak dari awal, dari awal kontrak, dan dari waktu ke waktu. Sehingga ke depan, tidak ada lagi, atau paling tidak dapat diminimalisir terjadi pengenaan denda, keterlambatan pekerjaan. Karena dapat diselesaikan tepat waktu. Sekali lagi, yang sangat dibutuhkan adalah pengendalian kontrak dari awal kontrak, atau dari waktu ke waktu. Mungkin saya kira cukup presentasi saya hari ini, tapi sebelumnya saya ada kutip lagi kata-kata motivasi, bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesen tanya-jawab, saya kembalikan ke Bu Anissa. Silakan, Bu Anissa. Terima kasih kepada Pak Ronyi. Kita masuk sesi tanya-jawab dari mahasiswa. Apakah ada pertanyaan mengenai materi kuliah hari ini dari mahasiswa? terima kasih. Dimoankan semua mahasiswa mengaktifkan kameranya. Silakan bertanya, saya akan coba menjawabnya. Itu ada cat ya, Bu Anissa? Ya, Pak. Ada pertanyaan dari Muhammad Rasal. Bisa dibacakan, Bu Anissa? Izin bertanya, Pak. Sebuah kontraktor mengalami keterlambatan untuk menyiapkan sebuah proyek jalan. Kontraktor tersebut didenda dan harus menyiapkan proyek tersebut. Saat proyek tersebut telah selesai, kontraktor tidak mendapatkan pembayaran termin dikarenakan terlambat dan akhirnya pembayaran terminnya dibayarkan pada tahun depan. Apakah pembayaran termin yang akan dibayarkan di tahun depan itu termasuk denda keterlambatan proyek tersebut, Pak? Ya, ini kita harus memilah. Kalau kesalahan kontraktor karena ketelambatan kerja suatu proyek jalan tadi dia didenda. Itu sudah selesai. Ada kesalahan didenda satu per mil per hari selama berapa hari ketelambatan. Kalau dalam peraturan lama tidak boleh melampaui 5 persen dalam pepres nomor 16 tahun 2018 ya, itu tidak diatur. Tapi diatur dalam peraturan Menteri Keuangan bisa sampai paling lambat 9 persen. Itu yang diatur. Itu sudah final. Tetapi kalau dikontraknya tidak kalau diatur bayarnya tahun depan ya kita harus ikut. Tapi kalau tidak diatur ya, berarti itu yang cedera janji adalah si pemakai jasa. Itu kan bisa diklaim. Kalau tidak diatur dalam kontrak. Kalau selesai ya. Sudah kewajipan pemilih proyek atau pemakai jasa melaksanakan kewajipannya. Karena si kontraktor telah menyelesaikan kewajipannya. Lost connection ya. Jadi karena kontrak-kontrak telah menyelesaikan kewajipannya. Jadi sama-sama harus menyelesaikan kewajipan. Ya. Mungkin itu yang apa tidak ada masalah Mungkin itu. Mungkin yang di Bu Anissa yang ada masalah ini tidak ada masalah kelihatannya. Masiswa tolong videonya diaktifkan. Jadi biar jelas. Kalau ada gangguan jaringan jelas. Muhammad Al-Hadid bisa dengar kata-kata saya? Muhammad Al-Hadid Mikrofonnya. Bisa? Bisa Pak. Bisa. Berarti tidak ada masalah ya. Ya. Oke. Oke. Silahkan yang lainnya. Oke. Atau Muhammad Al-Hadid ada pertanyaan. Itu masih ada chat satu lagi ya? Atau yang tadi? Bu Anissa. Yang tadi Pak. Yang tadi ya. Silahkan. Ini masih ada waktu kan? Kan enak kita diskusi ini. Pak. Pak. Jika waktu keterlambatan sudah diberikan Pak. Sudah membayarkan denda. Tapi proyeknya sudah dikasih waktu keterlambatan gitu Pak. Tapi waktunya enggak selesai. Bagaimana gitu Pak? Iya. Oke. Saya sudah tangkap. Ya. Bisa saya tangkap pertanyaannya. Jadi artinya gini. Kalau sudah diberi waktu 90 hari juga enggak selesai kan? Dalam sebelum Pempres nomor 16 2018 kalau sampai dendanya 5% atau 50 hari tidak selesai diadakan apa? Pemutusan kontrak secara sepihak. Tadi kan dikatakan waktu presentasi saya apa mengatakan? PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak. Jadi karena si pemilik proyek kan butuh cepat. Proyeknya harus selesai karena bangunannya mau digunakan. Jadi dia berhak. Kalau sudah didenda 9% peraturan Menteri Keuangan dan dia tidak selesai boleh dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Jadi kira-kira itu jawabannya. Bisa dipahami. Silahkan yang lain. Mungkin ketika saya tadi presentasi kurang jelas boleh bertanya. saya minta ke mahasiswa dimiliki paling tidak itu pepers nomor 16 tahun 2018. Yang kedua peraturan Menteri Keuangan tadi nomor berapa? 134 ya? Cuma cari tadi. Ambil aja di Google. Ada di Google. Pak jadi kan sudah diputuskan sepihak Pak. Apakah modalnya dikembalikan lagi atau dihanguskan gitu Pak? nggak kembali modal sesuai dengan peraturan. Dia sudah kena denda malah. Sudah kena denda. Jadi denda itu diambilkan ada jaminan pelaksanaan. Kalau dia tidak mau kembalikan denda kan ada jaminan pelaksanaan. Kemudian masih ada retensi dia 5%. Itu kan bisa dicairkan lewat sana. Dan bisa si PPK tadi bisa menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan. Tentu dari tadi dari jaminan itu kan bisa digunakan. Termasuk retensi bisa digunakan untuk menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan itu yang tidak selesai tadi. Bisa dipahami? Bisa Pak. Pak, jika uang denda tadi sudah diterima itu dipergunakan ke apa? Denda coba ini antik pertanyaan. Denda dipergunakan untuk uang denda tadi. Sebenarnya ya dalam peraturan ini yang dikejar bukan denda saja sebenarnya. Jadi kenapa dibuat peraturan denda untuk mencegah agar kontraktor bisa menyelesaikan tepat waktu. Tetapi kalau dia tidak selesai terpaksa di denda itu begitu keterlambatan tentu ya setiap hari keterlambatan pemilih proyek ini akan terjadi kerugian. Bisa begini. Putri Yuliana Anda membangun rumah sakit bisa begini. Jadi diharapkan rumah sakit itu dalam waktu satu tahun selesai. Berarti selesai satu tahun sudah bisa dimanfaatkan karena sudah diperkirakan itu akan ada income sekian besar perharinya. Kalau proyek itu terlambat Anda tidak dapat income dari bangunan rumah sakit itu atau hotel katakan gitu. Tentu belum ada income. Kalau tidak masuk income-nya akan terjadi kerugian akibat keterlambatan. Jadi denda itu bisa menutupi kerugian tersebut buat pihak pemilik proyek. Atau mungkin itu denda keterlambatan. Kalau dendanya karena mutu tidak bagus ya uang itu dipergunakan untuk memperbaiki. Atau pekerjaannya tidak selesai. Tentu denda itu dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kalau manfaatnya dipergunakan untuk apa ya banyak. Ya tentu dipergunakan secara formal. Putri Yuliana Silahkan yang lain Senang saya hari ini banyak pertanyaan kalau kalau banyak pertanyaan tidak ada PR. Ya Bu Anissa ya kalau tidak ada pertanyaan baru ada PR. Iya Pak. PRnya sudah dikumpul selama ini Bu Anissa? Sudah Pak sudah ada yang masih kelas romba. Iya Jadi PR yang dari saya tidak ada kalau dari mahasiswa ingin ingin melaksanakan atau ingin mengerjakan PR sih boleh saja ya. Buat resume kuliah menjadi satu atau dua halaman boleh resume kuliah sehari ini boleh dikumpulkan untuk nambah nilai boleh bagi siapa yang mau jadi saya tidak mengwajibkan ada PR seperti apa tapi buatlah resume kuliah mengenai dendah keterlambatan berdasarkan ditinjau dari aspek hukumnya dalam beberapa lembar dibuat resume silahkan dan dikumpul ke Bu Anissa mungkin masih ada lagi ini zoom meetingnya agak panjang juga ini recordnya saya stop aja selamat selamat Terima kasih.